Kerajinan Saudara seorang narapidana di Kota Denpasar, Bali ini memanfaatkan pembebasan asimilasi untuk membuat sebuah kerajinan. Kerajinan dibuat dengan memanfaatkan koran bekas yang tentunya memiliki nilai jual. Mungkin tak terpikirkan jika koran bekas bisa menjadi sebuah kerajinan yang indah seperti ini. Ya, perajin yang membuatnya adalah Zaini Mukti. Ia dulunya tak memiliki pengetahuan untuk menjadi seorang perajin. Namun saat dirinya berada di Lapas Bangli, ia mendapat kesempatan untuk belajar menjadi perajin yang memanfaatkan koran bekas sebagai bahan baku kerajinan. Zaini Mukti ialah seorang narapidana Lapas Bangli yang mendapat asimilasi. Dan kini memanfaatkan waktu selama di rumahnya untuk terus berkarya, membuat kerajinan. Kini Zaini mampu menghasilkan puluhan kerajinan yang unik. Memanfaatkan koran bekas dan lem, Zaini dengan ulet membuat berbagai macam kerajinan seperti miniatur kapal laut, miniatur robot, tempat tisu, hingga mainan anak-anak. Dengan harga yang sangat terjangkau, membuat hasil karya Zaini ini mampu menarik perhatian masyarakat. Bahkan pemasarannya kini sudah merambah luar kota. Ia berkeinginan terus memproduksi kerajinan ini dengan mengajak masyarakat sekitar dan memasarkannya di tempat oleh-oleh di Bali. Rencana ke depan saya mau terusin ini, bisnis karya koran gini. Saya mau pasarin ke kayak tuku-tuku gitu, kayak air langga. Nah itu saya mau masukin seperti kota tisu, terus kayak gantungan-gantungan kunci gitu. Nah nanti kalau misalnya pemesanannya sudah banyak, baru saya pakai orang-orang di sini buat jadi pekerja. Pihak Balai Permasyarakatan Kelas 1 Denpasar menyambut positif aktivitas yang dilakukan Zaini. Selama pengawasan yang dilakukan, Zaini terus menunjukkan kegiatan positif, yang patut menjadi contoh bagi nabi asimilasi lainnya. Klien Zaini ini kan dibina di lapas narkotika Bangli. Setelah dia menyelesaikan pembinaannya di lapas narkotika, dia memperoleh pembebasan secara asimilasi. Nah ketika berkasnya sudah kami terima di Bapas Denpasar, pembimbingannya kami lanjutkan, berupa pengawasan ke rumah klien Zaini. Selama menjalani asimilasi, Zaini terus mendapat pengawasan dari Balai Permasyarakatan Kelas 1 Denpasar. Saat ini Zaini berstatus NAPI Integrasi dan berdasarkan surat keputusan integrasi yang dia dapat, Zaini akan tetap diawasi sampai 8 Mei 2021. Setelah masa integrasi tersebut selesai, Zaini muktipun dinyatakan bebas murni. Kananda Bagus, Kadik Santosa, Kompas TV, Denpasar, Bali.